Kedatangan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka ke pembangunan proyek Taman Air atau Waterpark di kawasan Jurok langsung disambut pihak PT Arta Mitra Usaha Mulia selaku pengerja proyek. Proyek Taman Air ini memanfaatkan lahan seluas 39.015 meter persegi dari total lahan hak pakai atau HP nomor 116 seluas 74.600 meter persegi milik Pemkot Solo. Selaku pemenang lelang PT Arta Mitra Usaha Mulia menginvestasikan 50 miliar rupiah untuk memanfaatkan lahan hak pakai. Usai menggelar pembicaraan tertutup, Gibran dan pengelola proyek langsung meninjau pembangunan. Tidak hanya meninjau dasaran kolam renang, Gibran juga meninjau pagar pembatas proyek dengan Taman Satwa Tarujuruk serta arena seluncur Taman Air. 10% ada mas? Nanti coba tanya sama pilihan, investor ya. Tapi harapannya bisa selesai akhir tahun ya mas? Agar tahun, soft opening. Sementara itu Mulyono Sadeli, Direktur Utama PT Arta Mitra Usaha Mulia menjelaskan, meski proses pembangunan menemui sejumlah hambatan, namun sesuai dengan pembicaraan dengan wali kota, soft opening waterpark Jurok akan dilakukan bulan Desember 2022 mendatang. Tidak, presentasi itu tolong dilihat dijadarkan, saya belum-belum menghitung presentasinya gitu. Jadi sesuai dengan pembicaraan tadi dengan beliau bahwa rencana adalah soft opening itu bulan Desember dengan fase yang pertama ini. Kendalanya sejauh ini apa ya Pak? Ya. Kendalanya. Oh kendalanya teknis sebetulnya, karena tanah dari depan itu turun sampai ke belakang 17 meter. Nah itu yang kalau pola merenang itu kan harus datar, sehingga kita harus membuat trap-trap gitu. Dalam proyek ini jangka waktu kerjasama pemanfaatan atau KSP antara Pemkot dan investor sendiri adalah 30 tahun. Pemkot mendapatkan bagi hasil pengelolaan dengan presentase 200. Selain itu kontribusi tetap per tahun 200 juta dengan peningkatan 5% setiap tahunnya, serta keuntungan lain berupa pajak.